PILKADA JAKARTA Meski pendaftaran Pilkada Jakarta telah berakhir, namun nama Anies Baswedan masih muncul di survei terbaru Pilkada Jakarta 2024. Bahkan tingkat keterpilihannya melebihi cagup independen Dharma Pong Rekun. Padahal Anies Baswedan tidak mendaftar dalam kontestasi Pilkada Jakarta, karena sejumlah partai yang mengusungnya berbalik arah. Terkait hal ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai bahwa gerakan anak abah bisa merepotkan. Sebab anak abah yang kecewa Anies gagal berlaga di Pilkada Jakarta itu membuat gerakan coblos tiga paslon alias golput. Adi pun menilai bahwa gerakan coblos tiga paslon sangat berpengaruh kepada legitimasi dari paslon terpilih. Padahal, dalam demokrasi, legitimasi seperti nyawa bagi para pemimpin daerah yang dipilih melalui Pilkada. Adi pun mengkalkulasi, suara sah bagi ketiga paslon berpotensi hanya mencapai 40 persen. Dilansir dari tribunews.com, nama Anies muncul dalam survei proximity Indonesia yang dilakukan seusai pendaftaran Pilkada berakhir, yakni pada periode 30 Agustus minus 6 September tahun 2024. Pada pertanyaan terbuka tentang siapa saja sosok yang menjadi cagup Jakarta, hasil survei menunjukkan 6 persen responden warga Jakarta masih menyebut nama Anies. Dalam survei tersebut, elektabilitas Ritwan Kamil tertinggi dengan 43,60 persen, Pramono Anung 19,40 persen dan Dharma Pongrekun 3,10 persen. Sedangkan elektabilitas Anies masih mencapai 6,70 persen. Terima kasih telah menonton!